Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai Jokowi King of Lip Service Yang pernah disampaikan oleh pihak BEMUI Dan ini menuai respon yang beragam Ada yang pro ada yang kontra Dan ini saya pikir cukup wajar Namun yang tidak wajar menurut saya adalah Ada mahasiswa yang mengatasnamakan BEM Ini yang menolak terkait pernyataan dari BEMUI Jadi ada dua BEM yang berbeda ini Badan eksekutif mahasiswa UI dan ada BEM lain yang menolak terkait pernyataan dari BEMUI Artinya tidak setuju Padahal Kalau kita lihat kemarin Ada beberapa BEM yang mendukung Terkait apa yang disampaikan oleh BEMUI Yang mengkritik Jokowi Sebagai King of Lip Service Nah teman-teman sebelum kita lanjut Ini ada berita duka teman-teman Bahwa peramal Mbak Yu meninggal dunia Jadi kalau kita ingat Mbak Yu ini Pernah meramal Pak Jokowi lengser di tahun 2021 Kemudian Lewat press conference Mengatakan bukan 2021 Tetapi 2024 Waktu bergantian presiden Kemudian Mbak Yu juga pernah meramal Tentang pesawat jatuh Kemudian Ada juga Terkait ramalan artis Bahkan yang menariknya adalah Mbak Yu meramal Kematian dirinya Bahwa dirinya akan meninggal dunia Karena sakit Dan ini menjadi sebuah Kenyataan atau kebetulan Akhirnya Mbak Yu meninggal dunia Hari kemarin teman-teman Kemudian ada berita juga Yaitu Kimantab Sudarsono Dalang yang cukup terkenal Hari ini juga Meninggal dunia Karena terkena Covid-19 Beritanya seperti itu teman-teman Mudah-mudahan Kimantab Sudarsono Dan Mbak Yu Ini Diterima oleh Allah SWT Diterima amal ibadahnya Dan diampuni dosa-dosanya Dan Untuk keluarganya Semoga diberikan kesabaran Setelah ditinggal oleh Mbak Yu Dan juga Kimantab Sudarsono Dan kemudian kita akan Baca berita Mengenai ini teman-teman Mahasiswa yang tadi Pernah saya sampaikan Terdapat dua BEM Nah Yang satu BEM UI Yang satu BEM siapa ini Ini menarik teman-teman Kita lihat berita dari PikiranRakyat.com BEM sejabu detabek Tak dukung BEM UI Yang kritik Jokowi Hilmi Firdausi Mengatakan Sudah kuduga Biar publik Menilai Wow Ini Ada dua BEM Teman-teman Menarik BEM Bentukan siapa ini Aktifis Aktifis dakwah Hilmi Firdausi Mengomentari Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Atau BEM Yang mengklaim Dari perwakilan Universitas Di Jabu detabek Yang menyayangkan Aksi BEM UI Mengkritik Presiden Jokowi Hilmi Firdausi Mengatakan Bahwa Ia sudah menduga Akan adanya Pihak Seperti BEM Sejabu detabek Yang angkat suara Soal kritik Dari BEM UI Terhadap Jokowi Berarti ini ada BEM yang membela Jokowi teman-teman Jadi Mahasiswa ternyata Ini terbelah Menjadi dua Jadi BEM yang Mengkritik Jokowi Ada BEM yang Mendukung Jokowi Dalam cuitannya Hilmi Firdausi Lantas membandingkan BEM Sejabu detabek Itu Aksi BEM Yang justru Mendukung BEM UI Mengkritik Jokowi Lebih lanjut Aktivis yang juga Seorang influencer itu Menyorot sikap Sejumlah badan eksekutif Mahasiswa Atau BEM Di berbagai perguruan tinggi Yang mendukung Aksi BEM UI Yang membandingkan Perbedaan sikap Yang ditunjukkan BEM sejabu detabek Dengan sejumlah BEM perguruan tinggi Lainnya Menurut Hilmi Firdausi Masyarakat Yang dapat Menilai Soal pihak Yang benar-benar Mengatasnamakan BEM Dalam Menanggapi Persoalan kritik BEM UI Terhadap Jokowi Tersebut Silahkan Bandingkan Biar publik Menilai Mana BEM Yang sesungguhnya Tuturnya Dalam cuitan Yang berbeda Untuk diketahui Sebelumnya Sejumlah mahasiswa Yang mengklaim Sebagai perwakilan Dari badan eksekutif Mahasiswa BEM Sejabu detabek Menggelar Konferensi PES Konferensi PES Tersebut Tujannya Untuk menyampaikan Tanggapan Mereka Soal sikap BEM UI Yang mengkritik Jokowi Dan menjuluki Sang Presiden Sebagai The King Of Lip Service BEM Sejabu detabek Ini menilai Kritik Yang disampaikan BEM UI Ini tidak Mewakili Perasaan Mahasiswa Di Indonesia Para mahasiswa Yang mengaku Dari sejumlah Perguruan tinggi Di Jabu detabek Ini lantas Mengatakan Bahwa tak Seharusnya BEM UI Bersikap demikian Di tengah Duka cita Di tengah Yang tengah Dirasakan Indonesia Duka cita Yang dimaksud BEM Sejabu detabek Ini adalah Kesedihan Yang dirasakan Banyak keluarga Mahasiswa Akibat Pandemi COVID-19 Sementara itu Sikap Berbeda Justru ditunjukkan Oleh sejumlah BEM Perguruan tinggi Lain Yang justru Mendukung BEM UI Sementara itu Sikap Berbeda Justru Ditunjukkan Oleh sejumlah BEM Perguruan tinggi Lain Yang justru Mendukung Aksi BEM UI Jadi ada Beberapa Perguruan tinggi Memang Teman-teman Yang mendukung Sikap Dari BEM UI BEM Universitas Bayajaran BEM Universitas Yarsi BEM Universitas Erlangga Serta BEM KM Universitas Sriwijaya Adalah Beberapa Dari elemen Mahasiswa Yang menyatakan Dukungan Terhadap kritik Yang dilontarkan BEM UI Untuk Jokowi Jadi Kalau kita Melihat Berita ini Teman-teman Seolah-olah Mahasiswa Ini terbelah Menjadi dua Ada yang Mendukung Terkait Apa yang Disampaikan Oleh BEM UI Dimana BEM UI Mengkritik Jokowi Sebagai King of Lip Service Sementara Hari ini Ada BEM Yang namanya Katanya BEM Sejabodetabek Ini Malah Mengkritik Apa yang Disampaikan Oleh BEM UI Artinya Mereka Tidak Menerima Apa yang Disampaikan Oleh BEM UI Karena Alasannya Adalah Di saat Pandemi Virus Corona Banyak Keluarga Dari Mahasiswa Yang Terkena COVID Dan Ini Adalah Kabar Duka Yang Seharusnya Ini Tidak Disampaikan Oleh BEM UI Dengan Mengkritik Jokowi Dan Menurut Saya Teman-teman Kalau Bicara Tentang COVID COVID-19 Ini Adalah Bicara Tentang Pandemi Tentang Penyakit Yang Sebenarnya Ini Sudah Ada Yang Mengatasi Jadi Ada Pemerintah Yang Mengatasi Itu Juga Dibantu Oleh Beberapa Elemen Masyarakat Semua Membantu Itu Tetapi Juga Jangan Salahkan Bahwa Mahasiswa Itu Juga Punya Peran Dalam Menyuarakan Aspirasinya Bahkan Jokowi Kemarin Itu Tidak Mempersoalkan Dirinya Dikritik Oleh Mahasiswa Karena Itu Menyangkut Kebebasan Akademik Menyangkut Terkait Kebebasan Berpendapat Ya Silahkan Saja Tidak Ada Masalah Tetapi Ada BEM Sejabotabek Yang Justru Mengkritik Terkait Apa Yang Disampaikan Oleh BEM UI Ada BEM Yang Mengkritik Jokowi Ada BEM Yang Ini Membela Pak Jokowi Atas Kritikan Yang Disampaikan Oleh BEM UI Nah Ini Teman Teman Fenomena Yang Terjadi Di Alam Demokrasi Seperti Di Indonesia Dan Ini Berbeda Teman Teman Pada Waktu Pemerintahan Pak Harto Jadi Hari-hari Menjelang Pak Harto Lengser Itu Banyak Mahasiswa Yang Mengkritik Bahkan Mahasiswa Menduki Gedung DPR MPR Diduki Mahasiswa Supaya Pak Harto Itu Turun Lengser Jadi Kompak Mahasiswa Itu Mengkritisi Pemerintah Nah Tetapi Kali Ini Berbeda Ada Yang Mengkritik Pemerintah Mahasiswa Ada Mahasiswa Yang Membeli Pemerintah Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Menurut Saya Karena Kalau Kita Melihat Idealis Mahasiswa Itu Idealis Untuk Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Biasanya Aspirasi Masyarakat Itu Ditujukan Kepada Pemerintah Itu Umumnya Kalau Kita Lihat Dari Mahasiswa Seperti Itu Tapi Yaitulah Teman-teman Keadaan Yang Sebenarnya Bahwa Ada Yang Mendukung Ada Yang Tidak Mendukung Terhadap Kritik Yang Disampaikan PMUI Kepada Presiden Jokowi Nah Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Assalamuala